Hai guys, welcome back to my channel. Ini adalah video part 3 pembahasan soal penalaran matematika untuk SNBT 2023. Kalau belum nonton part 1, part 2-nya, ayo nonton di sini, ada di sini juga. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama ya. Soal pertama, Dewi, Siska, Rita Putri Ali Bagus Rio, dan Adi makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berudutan. Pada setiap meja, hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri, meja B terletak di antara meja A dan D. Oke, biar lebih gampang, kita gambar dulu aja ya mejanya. Tadi dia bilang ada 4 meja secara berudutan gini ya. 4, 1, 2, 3, 4, dan berhadapan. Oke, meja C terletak paling kiri. Kita tulis aja C di sini, B antara A dan D. Berarti di sini B, di sini A, di sini D. Kuncinya soal ini adalah sebenarnya mengikuti instruksi aja guys, dengan akurat. Oke, yang pertama, Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Rio. Oke, kita tulis di sini Rio. Siska ada di meja C. Nah, ini kan ada dua nih ya. Dia bilang tadi apa, laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Ya kan, artinya kalau di sini laki-laki, di sinilah perempuannya. Siska di meja C, ini Siska. Sis, Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan putri. Oke, kursi kedua sebelah kanan putri. Ya, yang memungkinkan adalah cuma di sini dong. Ya kan, kursi kedua sebelah kanan putri. Nah, kalau putrinya di sini, ya nggak bisa nih Dewi di mana lagi. Ya kan, putrinya ya pasti di sini. Oke, bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali. Ya, sisanya di sini berarti Dewi udah, Siska Rita di sini ya. Di sini Rita, ceweknya udah habis. Bagus berhadapan sama Siska, ini bagus. Terus, Ali nggak mau nih duduk di sebelah Rio. Berarti Alinya di sini dong. Dia nggak boleh sebelah sama Rio kan. Sisanya apa nih cowoknya? Adi. Oke, selesai. Nah, pertanyaannya. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? A, Adi duduk di sebelah Bagus. Bener nggak? A, di sebelah Bagus salah. Rio dan Siska duduk berhadapan di meja D. Nggak, di meja D adalah Dewi dan Rio. C, Siska duduk di sebelah Rita. Salah. Sebelah Rita ada Putri dan Dewi. Yang E, Ali dan Putri duduk berhadapan di meja A. Ali dan Putri. Oke, benar ya. Berarti jawabannya yang E. Karena E itu enak. Udah kayak makanan ya. Tapi jawabannya yang E. Oke, gampang ya. Kita lanjut langsung ke nomor 2. Nomor 2 ini ceritanya sama, beda pertanyaannya aja. Jika Ali duduk di antara Bagus dan Adi, maka yang duduk di hadapan Ali adalah... Nah, karena kita udah gambar tadi ya tinggal kita lihat aja ya. Di hadapan Ali ada Putri, ya kan? Berarti jawabannya yang B. Nah, selesai deh. Aduh, gampang banget. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Tabel di atas adalah tabel yang memuat persen perubahan keuntungan dari tahun ke tahun untuk 4 toko yang terletak di daerah buah batu. Sebuah toko dibilang maju jika persentase perubahan keuntungannya positif. Jika keuntungan toko Baroka pada tahun 2020 adalah 10 juta, maka keuntungan toko Baroka pada tahun 2022 adalah... Oke, ini yang ditanya hanya si Baroka aja ya. Kita lihat, dia bilang di tahun 2020 keuntungannya 10 juta. Oke, kemudian pertanyaannya adalah di tahun 2022 ya. Nah, sebelum nyampe ke 2022 ya kita harus lihat dulu perubahannya dari 2020 ke 2021, ya kan? 2021 itu dia bilang 10%. Ya, ini ya datanya. Nah, gue lingkarin aja deh. Nih, biar mata lo langsung kayak, oh, kayak angkanya gitu. Nah, dari 10 juta dia bertambah 10% kan keuntungannya kan berarti kan? Nah, 10 juta ditambah 10% gitu maksudnya. Jadi, berapa tuh? 10% dari 10 juta berapa? 1 juta ya kan? Berarti 10 juta ditambah 1 juta. Jadinya 11 juta. Oke, itu adalah keuntungan di 2021. Gitu, nangkep ya? Gue coret deh di sini deh. Ini berarti 10 juta tambah 10% dari 10 juta. Gitu, oke? Nah, dari 2021 lanjut lagi ke 2022 dia bilang apa? Persen perubahannya turun 10% ya kan? Minus 10. Minus 10 itu artinya ya turun 10% dari 11 juta. Oke. Nah, 10% dari 11 juta itu berapa sih? 1,1 juta ya kan? 1,1 juta itu berarti Kita tulis di sini deh. 10% dari 11 juta adalah 1,1 juta ya kan? Berarti 11 juta dikurang 1,1 juta. 9,9 juta ya enggak? Nah, berarti di 2022 Keuntungan toko barokah adalah 9,9 juta rupiah. Jawabannya yang B. Gitu. Paham ya? Berarti Cara mencari tahu keuntungan di 2022 adalah Dengan menghitung dari 2020 Ya, diketahui tadi 10 juta. Kemudian Bertambah 10% ke 2021 Berarti jadi 11 juta. Kemudian dari 2021 Dia mengalami perubahan Minus 10% ke 2022. Jadi, 11 juta dikurang 10%nya Dari 11 juta Yaitu 1,1. Jadi, 11 kurang 1,1 adalah 9,9 juta. Itulah keuntungan toko barokah Di bulan, eh di bulan di tahun 2022. Kayak gitu. Gampang ya? Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 Ceritanya sama aja. Tinggal beda pertanyaannya. Pada tahun 2022 Toko yang paling maju Jika dibandingkan dengan Keadaan tahun 2020 adalah Oke. Yang paling maju di 2022 Dibandingkan dengan 2020. Itu kata kuncinya. Kemudian dia bilang disini apa? Sebuah toko dibilang maju Jika persentase perubahan Keuntungannya positif. Jadi, artinya apa? Semakin positif Berarti dia semakin maju. Gitu kan? Oke. Caranya gimana? Ya tinggal kita lihat aja Satu persatu. Dari pertama, barokah dulu. Barokah. Nah, untuk kita ngelihat Dari 2020 ke 2022 Berarti kita harus mengalihkan Perubahan yang terjadi Dari 2020 ke 2021 Sampai akhirnya nanti Berapa nih persentase Perubahan keuntungan di 2022 Nah, yang pertama Dari 2020 ke 2021 Dia 10% Ya kan? Artinya Artinya Kenaikan keuntungannya itu bertambah 10% Berarti yang tadinya Dia X Jadi X plus 10% X Paham kan? Berarti Kalau dia 100 100 per 100 Ditambah 10 per 100 Jadi 110 per 100 Nah, itu Dia jadi Menambah 10% Dari awalnya Gitu loh Awalnya kan dia berarti 100 per 100 ya Ya kan? Sama dengan 1 gitu Ditambah keuntungannya berapa? 10% 10 per 100 Jadi 110 Per 100 Gitu 100 persen Dikurang 10 persen Gitu Jadi berapa? 90 per 100 Gitu Dia kehilangan 10 persennya Jadi ya tinggal 90 per 100 Berarti 110 per 100 Dikali 90 per 100 Gitu Ya Jadi berapa nih? 99 persen Ya enggak? Karena Atasnya itu Kan dia 9 9 9 x 11 kan 99 ya 0 nya 2 Di bawahnya 0 nya ada 4 Nah Ini kalau kita coret Set Kita coret set Jadi 99 persen Alias 99 persen Oke Cakep Lanjut 9 naga Ayo Gimana 9 naga? Minus 10 persen Langsung aja 90 persen Dikali Tambah 25 Berarti 125 persen Ini kalau dikalikan 112,5 persen Lanjut ke Yang Surya Kencana 5 persen Berarti Penyumlah Bertambah ya 105 persen Gue tulis gini aja Bentuknya ya Tambah Eh dikali 110 persen Ini nanti hasilnya 115,5 persen Terakhir yang LM Laris Makmur 85 ya Berarti ya 85 persen Karena minus 15 Min 5 Berarti 95 persen 112,5 persen Pertanyaannya mana? Yang paling maju Ya tinggal kita lihat aja Dari keempat ini Hasilnya yang paling gede Mana nih Presentasenya Yang 115,5 persen Yang ini ya Oke Jadi Jawabannya adalah Surya Kencana Yang C Karena dia paling gede 115,5 persen Udah deh Selesai Gampang sekali Lanjut ke soal nomor 5 Aduh gak kerasa ya Soal nomor 5 Masih sama ceritanya Pertanyaannya apa nih Toko yang paling besar Perubahan Persentase Keuntungannya Dari tahun 2020 Hingga 2022 adalah Nah ini kan sama aja Kayak nomor 4 ya Yang nomor 4 tadi apa? Toko yang paling maju Ya kan Kalau ini yang paling besar Perubahan persentasenya Sementara tadi dia bilang Toko yang dibilang maju Jika persentase Perubahan keuntungannya Positif Ya Berarti ini sama aja Jawabannya yang C Gitu Gak perlu bingung guys Tinggal lihat aja Keywordnya apa Oh persentase keuntungan Yang paling besar Yang tadi kan juga ya Karena dia maju Itu adalah Persentase perubahan Keuntungan yang positif Semakin positif Semakin maju Positif Semakin maju Ya kan Nah berarti Ya sama aja lah Caranya kayak yang Nomor 4 gitu Jawabannya yang C Karena C itu Cantik Oke kita lanjut Ke nomor terakhir Nomor 6 Nah nomor 6 ini juga Masih sama ceritanya Tapi pertanyaannya Apa kita lihat Toko yang mendapatkan Keuntungan paling besar Pada tahun 2022 Adalah Oke Keuntungan paling besar Guys Keuntungan paling besar itu Didapatkan dari apa Coba Apakah cukup Dari persentase aja nih Kita tahu nih Mana yang keuntungannya Paling besar Kalau kita lihat kan Tadi di soal sebelumnya Si Surya Kencana tuh Paling besar ya Persentase Apa namanya Perubahannya gitu 115,5% Ya tadi ya Nah Apakah Persentase Keuntungan ini Sama aja Dengan Keuntungan Paling besar Coba 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 Dipikir-pikir dulu Sudah ketemu Nah jawabannya Beda Ya kan Kenapa Kalau persentase dia Si Surya Kencana ini Paling besar Belum tentu Keuntungannya Juga Paling besar Keuntungannya Paling besar Kenapa Kenapa coba Kenapa Kalau persentasenya Paling besar Belum tentu Keuntungannya Paling besar Karena kita Tidak tahu Berapa Keuntungannya Kita tidak tahu Angkanya berapa Rupiahnya berapa Ya kan Nah jadi Kalau misalkan Di tahun 2020 Si Surya Kencana Ini ternyata Keuntungannya 5 juta Sementara Toko lain Ada yang 1M Ya kan Kalau kita lihat Keuntungan paling besar Ya bukan Si Surya Kencana Ya nggak Nangkep nggak Maksud gue Jadi kita itu Harus tahu dulu Awalnya itu Keuntungannya berapa Di tahun 2020 Atau ya Kita bisa juga Kalau dikestau Di 2021 Kita bisa tahu nih Berapa sih Keuntungannya Di 2022 Bukan persentase Ya keuntungan Beda ya Karena Kita harus cari tahu Keuntungannya Dalam rupiah berapa Baru kita bisa kalikan Ke persentase Kalau nggak dikestau Ya kita nggak tahu Bos Gito Jadi Jangan terkecoh Ya Mentang-mentang Oh tadi yang paling gede Nih si Surya Kencana Nih 115,5 Oh jawabannya Yang C Eh kegocek Lu Gito Makanya Gue bilang Kalau baca soal Itu baca Bener-bener Highlight Bener-bener Kata Yang menjadi Keywordnya Keuntungan Paling besar Disini dia Nggak bilang Persentase Jadi beda Keuntungan Sama persentase Keuntungan Itu beda Kalau keuntungan Dari persentase Ini Lo kalikan Ke modal awalnya Misalkan 5 juta Keuntungannya Berarti 5 juta Kali 115,5% Gitu Since Di soal Di tabelnya Nggak ada nih Data Keuntungannya Berapa rupiah Berarti kita Nggak bisa Menjawab Soal Ini Jadi jawabannya Yang E Informasi Yang diberikan Tidak cukup Untuk menjawab Pertanyaan Karena kita Butuh Informasi Soal Keuntungannya Rupiah Keuntungannya Keuntungannya Dalam rupiah Jadi dari Persentase Nggak cukup Nanti kalau kita Udah tahu Misalkan Keuntungan Setiap toko Itu berapa Baru kita Kalikan Ke Persentase Keuntungan Misalkan Ini Y Dan itu pun Harus Diketahui Masing-masing toko Gitu Nggak bisa Cuma satu toko Kita nggak tahu Yang lain Jadi harus Diketahui Barokah berapa Sembilan naga berapa Surya kencana berapa Dan laris makmur berapa Baru kita bisa bandingkan Mana nih Yang paling besar Nanti Keuntungannya Dalam rupiah Gitu deh Oke Oke guys Nggak kerasa Ini Makin gelap ya Layarnya Karena Udah makin sore Terus gue belum hidupin lampu Jadi kita sudahi dulu Terima kasih Sudah menyimak Dari soal pertama Sampai soal ke enam Kalau misalkan ada yang bingung Langsung aja Komen di bawah Nggak usah malu-malu Nanti gue akan coba Bantu jawab Terus kalau misalkan ada temen-temen yang Bisa bantu jawab Monggo silahkan dibantu temennya Untuk menjawab Jangan lupa untuk Follow gue di Instagram At Miracle Si Tompul Dan see you on my next video Bye Bye Terima kasih.